Sejak Sabtu, 7 Oktober 2023, perang antara Israel dan Palestina kembali memanas. Akibatnya, korban tewas di Gaza karena konflik tersebut semakin bertambah. Bahkan jenazah di rumah sakit Gaza kini membeludak hingga ke area halaman rumah sakit. Penampakan lautan jenazah di salah satu rumah sakit di Gaza itu pun beredar di media sosial, pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Dalam video yang beredar tampak puluhan jasad tergeletak di halaman rumah sakit dan dikerubungi oleh ratusan orang. Puluhan jasad itu pun tampak telah terbungkus kain kafan dan diletakkan tanpa alas di halaman RS tersebut. Sebagain dari jasad itu juga terlihat mengeluarkan darah hingga kain kafan yang digunakan untuk membungkus terlihat memerah. Dilansir dari tribunews.com, hal serupa juga terjadi di rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Menurut Merce Henry Hidayatullah, akibat serangan rudal, jasad di RS tersebut meluap hingga di luar RS. Mayat-mayat sudah meluap sampai kamar jenazah ruang RS Indonesia tidak bisa lagi menampung mayat. Mayat-mayat pun diletakkan di luar RS, kata Presidium Merce Henry Hidayatullah menceritakan situasi terkini rumah sakit, RS, Indonesia di Gaza, Palestina, Selasa, 10 Oktober 2023. Menurutnya, membeludaknya korban akibat perang itu membuat RS Indonesia kini tak lagi bisa menangani pasien dengan baik. Pasalnya, dalam kondisi normal atau tidak perang, kebutuhan alat kesehatan, dokter maupun perawat memang cukup tinggi, terlebih kini dalam kondisi perang. Secara ilustrasi dalam kondisi normal dengan situasi blokade kondisi kebutuhan tinggi. Apalagi situasi begini banyak korban, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!